Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga Allah SWT mencatat kita sebagai golongan orang-orang yang ahli bersyukur yang senantiasa ditambah ni'matnya Sebagaimana firman Allah SWT La'ing syakartum la'azidannakum Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akanku tambah ni'mat kepadamu Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafaatul ulmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun besok di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbi ala alamin Ya Allah Apabila riski kami berada di langit Tolong turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi Tolong keluarkanlah Apabila riski kami jauh Tolong dekatkanlah Apabila riski kami kotor Tolong sucikanlah Ya Allah Berikanlah kepada kami Sesuatu yang engkau berikan Kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbi ala alamin Sahabat majlis taman surga Yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada amalan Yang bisa diamalkan pada hari Kamis Tanggal 12 Maulid Atau tanggal 12 Robiul Awal Baca ini pada hari Kamis Insya Allah Bidnillah Bertambah riskinya Lunas hutangnya Dan bahagia hidupnya Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kalender hijriyah Kita ini telah memasuki Bulan Robiul Awal Atau biasa dikenal dengan sebutan Bulan Maulid Atau bulan mulut Kalau orang Jawa mengatakan begitu Pada bulan ini Tepatnya pada tanggal 12 Robiul Awal Yang jatuh pada hari Kamis ini Diperingati Hari lahirnya Nabi Muhammad S.A.W Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Bertepatan dengan hari Kamis Tanggal 12 Robiul Awal Atau hari peringatan Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Di Indonesia Ini dijadikan sebagai Hari Libur Nasional Maulid Nabi adalah hari Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Ini merupakan momen Yang sangat penting Dalam kehidupan Sang Rasulullah S.A.W Dan juga agama Islam Allah S.A.W Mengutus Nabi Muhammad S.A.W Sebagai rohmat Bagi alam semesta Allah S.A.W Berfirman pada Al-Quran Surat Al-Anbiya Ayat 107 Dan tidaklah kami Mengutus engkau Muhammad Melainkan untuk menjadi Rohmat bagi semesta Alam Nabi Muhammad S.A.W Dilahirkan di kota Mekah Dari ibu yang bernama Siti Aminah Dan ayahnya yang bernama Abdubloh Nabi Muhammad S.A.W Lahir pada tanggal 12 Robiul Awal Pada tahun gajah Atau peristiwa itu Adalah peristiwa Penyerangan tentara bergajah Yang dipimpin oleh Abraha Menyerang ke Mekah Untuk merobohkan Ka'bah Pada tahun gajah ini Bertepatan dengan tahun 571 Dalam kalender Romawi Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita peringati Hari kelahiran Baginda Rasulullah S.A.W Ini Dengan melakukan Berbagai cara Atau berbagai amalan Dan setidaknya Pada pertemuan ini Kami akan sharing Mengenai Lima amalan Yang bisa kita lakukan Untuk memperingati Hari kelahiran Baginda Rasulullah S.A.W Amalan yang pertama Adalah Memperbanyak Sulawat Kepada Baginda Rasulullah S.A.W Bacalah Sulawat Sebanyak-banyaknya Apakah itu Sulawat Jibril Yang berbunyi S.A.W Ala Muhammad Atau Sulawat Sajaratun Nukud Yang berbunyi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Atau Sulawat Ibrahimiyah Sulawat Nariyah Sulawat Munziyat Sulawat Nuril Anwar Dan sebagainya Intinya adalah Perbanyak membaca Sulawat Kemudian Amalan kedua Yang bisa kita lakukan Adalah Meneladani Kisah Dan sifat Dari Baginda Rasulullah S.A.W Lalu Yang ketiga Adalah Mendekatkan diri Kepada Allah Dan Baginda Rasulullah S.A.W Yang keempat Adalah Menyantuni Anak yatim Dan yang kelima Adalah Melakukan Puasa Sunnah Kebetulan Juga Besok Merupakan Hari Kamis Monggo Silahkan Jadi Hari Kamis Ini Alhamdulillah Bagi Sahabat Yang Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Berpuasa Nah Sahabat Yang Dimuliakan Allah Demikian Tadi Adalah Lima Amalan Yang Bisa Kita Amalkan Untuk Memperingati Hari Lahirnya Nabi Muhammad Semoga Video ini Bermanfaat Saya Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Dan Kehilafan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh